hai oke selamat siang ya hari ini mau ngetes ini sekarang giliran mesin ini S960 kita mau unboxing ini ya sekali mau dites gitu kalau saya wajahnya enggak kelihatan ya karena memang yang utamakan memang mesinnya kelihatan ini dulu saya masih belum ada lapan di atas ini ini pasif-pasif kawan dari pabriknya kita buka ya nomor saya ini adalah 2201615 C ya semoga langsung lancar ya oke kirim ke Jawa Timur Malang sebelumnya sudah lama dan sampai tahun saya di malam juga sempurna pelajaran kalau bisa jual lewatnya ceng apa-apa jatuh yang ajarkan kalau bisa air setelah sepatu-patu bukan ukuran yang ukuran kecil dan yang ini adalah bawah daripada pabriknya dan ini kabel ya Jadi kalau kita kerektin begini sepertinya nah seperti ini ada plastiknya ya pada plastiknya ada satu kertas begini kalau kita lihat ke arah atas ya sini saya minum dulu Oke kita lihat ya Nah ini mesinnya ya di dalam sana itu ada namanya picekan ini picekan tapi kita tidak bisa pakai itu karena kita tesnya disetara saja eh nah ini ya mau kita lebih dekat ini ya kelengkapannya ini ada kabel ini ada perlengkapan ini sepatu sepatu bodirnya disini nanti kita tes jahit dulu baru tes bodir ya ini bidang S bidang L dan buku Oke saatnya kita tes nah kita turunkan saja ini kita pakai kabel jangan nanti bisa lupa kalau nanti kita pakai karena kita ada pergantian ini bisa pakai kabel ini mesinnya disini ada tuas ya untuk buka tutupnya ini adalah mesinnya ya seperti ini kita akan langsung gunakan saja ya kita disini berarti seperti ini ini pakai kabel yang dari sini saja kenapa belum saya sambungkan itu karena kita akan tes adalah bentuk jari tanya dulu kita bentuk jari tanya dulu ya kita akan tes benangnya belum siap mantap sebentar saya akan cari benang dulu ini kita pasang dulu benangnya ya pada dasarnya ini kan sudah ada benang tapi kita tidak pakai benang ini kita taruh di bawah yang penting tidak bersangkut ya pentingnya dari bawah kita tariknya adalah lancar kita pasang seperti biasa nih sini ini aja kita naikkan dulu ya supaya terbuka ini masuk sini nomor tiga pastikan di nomor tiga tersangkut dikawat ya kalau nggak nyakut dikawat nanti tak mau ini kita masukkan oke kita nyalakan dulu ini model model untuk mode bodil ini seri berapa nih untuk seri sepertinya tidak pakai henter-henter yang langsung jalan seperti es bukan kosong-kosong loadingnya pun berbeda Oke seperti tahu pada video tadi saya ngaruk kain harus dibuang rumah ya ketidaknya ternyata Oh sorry namanya manusia yang tadi sudah mempersiapannya dengan baik dan benar tapi tipe tipe nyatanya adalah Oh ini ditaruh disini biasanya kita nah seperti ini ya karena ini pembelian langsung sih biar sana kita tutup dulunya ya pakai apa ngutupnya ya hai 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 eh kita tahu disini ya kita sih Oh nggak kelihatan tadi ya syukur ini videonya bakal panjang ya karena nih full dari awal hingga akhirnya karena kita saja untuk bagian bodilnya saja atau bagian cahitnya saja Oke kita akan coba langsung dikain double ini nah ini kita boleh ini langsung start saja kalau ini pilihan juga langsung start saja bisa seperti ini perhatikan turunkan sepatu perbolehkan ini jalan saya biasa ya Oke kalau misalnya kita mau mau apa namanya ya ganti mode lain misalnya ya untuk yang bentuknya kita ganti dengan yang model nomor 2 yang capek oke nama tipe banyak sebenarnya ya kita pilihan semua ya Nah kita harus start saja kalau ini oke kalau ini terlihat terlalu kenceng ini tarikannya kita terlalu gendor boleh wow miripnya jadinya kamu boleh tetap menjadah kasih bahan supaya tetap terus ini bisa gantung sebetulnya perengkalan perhatian semua ya tapi hei suka-suka aja tapi bawahannya sudah oke 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 itu jahitannya untuk untuk model jahitannya banyak tapi untuk jalannya sama aja ya sekarang kita akan menggunakan adalah kita potong dulu ya potong ini hasilnya ya menceng tadi harusnya lurus ke sini itu tergantung usernya kalau menceng ya ini Oke kita langsung ke bagian lupa kancing cara bikinnya lupa kancingnya sangat mudah sekali dan tentu saja ini disini salahnya nih apabila ada punya kancing-kancingnya taruh di sini ya taruh di sini nah setelah terus ini pasang aja seperti ini nah sudah terpasang tinggal pasangnya bisa kita taruh di sini tapi ada salah satu yang paling penting yaitu ini turunkan ini liverputnya ya pastikan itu turun oke kita akan nomor tiga pakainya nomor tiga kita misalnya pakai yang ini nah seperti itu ya turunkan ini kita biarkan saja malah tahu ini dia akan selesai dengan sendirinya tas komplit oke ya atau coba tapi harus angkat begini kalau untuk pindah ke tempat lain lagi ya eh eh misalnya ini kita modelnya ini kali oke kita langsung jalan saja tapi pastikan ini sudah diangkat sepatunya angkat satu tanggung setiap ganti lobang kalau nggak diangkat tidak akan berputar seperti oke dan ini hasilnya ya untuk jahitan lobang kancing lobang kancingnya tapi jahitan lobang kancingnya jangan salah paham oke kita copot dan liverput kita naikkan kembali kita masukkan ini kita akan beralih ke bagian mode-model video ini mode-model kita ganti sepatunya seperti bukit ini seperti air kita akan kelihatan kayak saya ya oke dan pakai ya oke oke di sini buat ngendolin dimana ini ini kita masukkan ya supaya tidak terjedang saya kerjakan satu-satu seperti ini ini kita pasang ada sepatu bodilnya sepatu bodil ya oke nah itu udah punya terus sampai aku ya kemungkinan orang sudah melakukan ini kita matikan sesuai dengan anjuran dokter mesin kita sudah suatu kan dulu oke pastikan akan maju karena nanti belakangnya bisa nampak ya nah ini ya ini matikan dulu dan kita akan nyalakan kembali kita persiapkan ini mau dinyalakan kembali oke kita nyalakan mesinnya ya kita akan nyalakan kembali Gini aja ya Hop oke ini sudah hidup ya mesin dan biasanya kalau sudah ada sudah ada file yang dimasukkan lewat flash disk kita bisa lihat disini tapi lainnya belum adanya ini kita masukkan menu import pattern upgrade lock strand nah ini ada dua gambar satu dua nah ini import tanda apa namanya tanda kelihatan kan ya tanda ceklis gini nah done berarti sudah selesai kita bisa silang saja ceklis gini boleh pakai gede boleh gitu misalnya ini akan berada berada kurang besar tapi kalau kita pilih yang kecil begini ya seperti itu ya oke ini apabila kita set langsung setnya disini nah kita geser nih mungkin ke atasnya karena kita pakai bidang besar ini hop segitulah ya mentok enggak mentok itu oke kita langsung enter saja kalau memang sudah cukup nah seperti itu oke dia bertanya apakah tetap mau pakai frame yang besar gitu karena itu gambarnya kecil gitu iya kan enggak apa-apa nah kita siap pakai ini siap jalan ini saya galop ya sini ya nah tapi pastikan oke ya gambar seletan jelas ini kita masukkan supaya tidak tertinggal dan untuk bonusnya ini ya sepertinya saya janjikan 1 buah sekoji 10 jarum dan 10 nikah spul oke kita setelah saja perhatikan di layar nah ini belum diturunkan nah ini sudah turun boleh jalan ini kecepatannya boleh naikkan jadi 140 oke mesin sudah siap jalan nah seperti ini ya kalau kelihatan ya sini yang tadi ya kalau seperti ini ya tinggal jalan-jalan saja sebetulnya kita fotonya ceprak selamat menikmati 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 Hai maaf karena ditinggal bahwa itu baru tanda putusnya nah ini putus ya tuh sekali ya kita pakai satu aja udah cukup sebenarnya Hai nah kita corokan kembali jadi masukkan saja kalau seperti ini ya jantung panjang juga tapi juga jantung pendek tapi kalau anjuran dari ini disini pisau tinggi tidak jalan kan saja ya Oh iya tadi bertanya ya terus bagaimana cara majuin mundurin ini disini ada setiap kecepatan untuk Hai untuk yang ini dimana pencetan ini hai 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 berupa ya letak posisinya hai 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 nanti saya akan kasih tahu ya di rumahnya itu Hai Stare Hai ini pengontongan Oke maksimal speed bazaar oke yang ini ada stick number tanggal list oke balik sudah berarti disini ini kok gelap ya kalau gelap berarti kita pakai win-win nah ini ini cara mundurkan ya kalau kita bingung nah itu cara mundur ya cara mundurnya kita bisa langsung jalan nah itu jadi mundur seperti itu jangan bingung oke 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 bingung ini selamat menikmati 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 jangan mengatur kalibrasi layar itu berlaku untuk semua mesin karena itu kalibrasinya sudah dari komputer tidak bisa diatur secara manual terima kasih selamat menikmati tinggal di video ini sudah siap kirim terima kasih kirim udah siap kirim saja penuh sudah masuk ini nanti di plastik hitam tinggal di plastik hitam ini nanti bagiannya lain saya bagi atas saja